Overthinking, insecure, anxiety. Kamu pernah mengalaminya? Selamat datang di Ruang Merdeka. Saya Hain, saya adalah seorang psikolog. Setiap tahunnya, permasalahan tentang mental health itu selalu mengalami peningkatan. Dan sebenarnya mental health itu apa sih? Kenapa kita perlu mengetahui tentang mental health? Jadi sebenarnya mental health itu sebuah kondisi di mana kita bisa berfungsi secara optimal, secara sosial, dalam bekerja, kemudian menghadapi daily stress yang mungkin kita akan alami setiap harinya. Itu adalah suatu tolok ukur, apakah kita memiliki mental health yang sehat atau tidak. Kenapa pentingnya kita harus tahu kondisi mental health kita? Karena tentu saja, sebagai manusia, kita kan makhluk sosial. Kita juga harus bisa untuk bersosialisasi dengan orang lain, bisa berkolaborasi, bekerjasama, bahkan menyelesaikan daily stress kita. Dan setiap hari memang selalu ada daily stressnya. Mulai dari mungkin kita bingung nih, hari ini mau makan apa ya? Itu sebuah stress sebenarnya. Atau mungkin kita juga bingung, mau pakai baju apa? Itu juga another stress. Nah ternyata hal-hal kecil-kecil seperti itu perlu banget nih teman-teman. Kita harus tahu nih, bisa nggak ya aku decide hal-hal kecil seperti itu? Nah itu emang berkaitan dengan kesehatan mental atau mental health itu sendiri. Jadi memang kesehatan mental itu suatu state, suatu kondisi, di mana kita bisa berfungsi secara optimal nih dalam sosial kita, dalam daily life kita, dalam daily struggle kita, dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Fenomena yang sering terjadi akhir-akhir ini, mungkin kita udah sangat familiar gitu ya, karena kita sekarang dipaparkan dengan media sosial, di mana kita bisa melihat segala hal gitu. Even kita tuh nggak kenal sama orangnya, kita tuh bisa lihat kehidupan dia seperti apa, apa yang dia lakukan di kesehariannya, ternyata itu bisa jadi salah satu sarana yang membuat kondisi kesehatan mental kita tuh cenderung kurang baik gitu. Karena dari ngelihat rumput tetangga ya, kita tuh bisa membanding-bandingkan diri kita yang akan end up dengan berbagai masalah kesehatan mental, yang mungkin kita sering tahu gitu ya, atau sering denger nih, ada yang namanya insecure, ada yang namanya overthinking, ada juga yang namanya cemas, atau anxious, atau unsightly yang sering kita kenal. Nah sebenarnya tiga hal itu tuh jadi suatu hal utama gitu, yang nanti mungkin akan mengarah ke permasalahan kesehatan mental yang lebih serius, seperti stress, depresi, atau mungkin nanti ada PTSD dan banyak banget permasalahan kesehatan mental yang bisa timbul nih dari tiga hal itu teman-teman. Jadi disini hal yang pertama banget harus kita lihat adalah tentang insecurity. Jadi insecurity tuh sebenarnya tumbuh dari tadi, as if kita sering membanding-bandingkan ya kehidupan kita dengan orang lain, yang even kita nggak kenal, tapi kita nggak lihat, wah hidup dia kayaknya good banget ya gitu, dari segala sisi, dari aspek relationship, mungkin dari aspek social, dari pekerjaan semuanya, kita jadi membandingkan diri di situ gitu. Nah muncullah rasa insecure, insecure itu rasa di mana kita tuh nggak ngerasa aman gitu, ada suatu kekhawatiran dari diri kita. Nah dari situ biasanya akan leads to another negative thoughts ya, seperti overthinking gitu kan, di mana kita tuh punya banyak banget pikiran negatif yang, kayaknya pikiran negatif ini tuh harus banget aku pikirin nih, karena itu akan menyelesaikan permasalahan aku. Tapi sebenarnya overthinking itu nggak menyelesaikan permasalahan kita. Jadi overthinking itu cuma menuhin aja pikiran kita, karena di situ isinya pikiran-pikiran negatif yang nggak semuanya itu terjadi, tapi kita udah percaya banget sama pikiran negatif itu. Nah kalau misalkan udah insecure, overthinking, biasanya akan leads to anxiety juga. Jadi ketika kita anxious gitu ya, kita tuh pasti akan ngerasa cemas gitu. Jadi dalam diri kita tuh rasanya kayaknya nggak enak nih, ada something yang salah deh, kayaknya ada something wrong deh. Dan biasanya ketika kita ngerasa cemas, sensasi-sensasi fisik pun juga akan kita rasakan. Misalnya nih, kita mau presentasi gitu, terus kita deg-degan, terus kayak tiba-tiba bisa mules ya, ternyata itu berpengaruh nih, dari kondisi mental kita ke kondisi fisik kita. Ya salah satunya anxious itu tadi, atau anxiety itu tadi. Kita jadi punya suatu perasaan yang nggak enak, perasaan nggak nyaman, perasaan cemas yang nanti akan mengarah ke sensasi fisik yang kita rasakan. Entah permasalahan dalam perut, atau mungkin tiba-tiba pusing, tiba-tiba demam, itu bisa banget terjadi. Nah pasti kita wondering ya, penyebabnya apa sih? Kenapa sih kok bisa insecure, overthinking, atau mungkin cemas, atau anxious gitu. Ternyata penyebabnya itu ada dua, mungkin dari internal dan juga eksternal. Nah kalau misalkan internal, itu tuh biasanya dia dari dalam diri kita sendiri. Mungkin kita jadi menuntut diri kita sendiri, atau kita juga berekspektasi yang lebih terhadap diri kita sendiri, atau mungkin kita juga tipikal orang yang perfeksionis. Jadi penyebabnya semuanya itu perfect, semuanya itu bagus, dapat yang terbaik gitu. Nah kalau misalkan eksternal, selain membandingkan diri tadi, ya dari keluarga pun juga bisa jadi suatu faktor nih. Karena kan ada juga ya beberapa keluarga, yang mungkin udah naruh ekspektasi tinggi nih ke kita. Dan yang paling sering sih ya, sebenarnya untuk saat ini, sosial media gitu. Karena ya gimana enggak, kita bisa ngelihat apapun dari orang lain, dan pasti orang lain tuh menampilkan yang terbaik lah ya, dari dirinya sendiri. Padahal ya mungkin, hal yang enggak baik itu, ada juga di diri dia, tapi enggak dia tunjukkan aja. Kita jadi ngerasa, ya ya aku tuh nothing ya, aku tuh kayaknya enggak punya apa-apa ya. Nah kita pikirin terus tuh, jadi overthinking, sampai akhirnya mungkin kita jadi cemas gitu. Kayak, gimana ya di umur segini, kok aku belum punya pencapaian tertentu? Kayak gitu. Oke, ada yang banyak ngerasain hal yang sama kali ya. Tapi ada yang kepikiran enggak sih, gimana caranya ya, untuk bisa menangani hal-hal tersebut. Hal pertama banget yang harus kita lakukan adalah, selamat menangani. Terima kasih. Terima kasih.